PEMBICARA 1 Mereka terus dibuka di muka publik Inilah Celebrita Pagi Celebriti Dalam Berita Selamat pagi pemirsa Saya Asir Sudarwanto akan menemani pagi Anda Dengan serangkaian berita menarik Dari jagad selebritas tanah air Inilah Celebrita Pagi Celebriti Dalam Berita Setelah meramaikan hampir seluruh media Perihal pertikaiannya dengan ADMS di dunia maya Marissa Hak pun akhirnya memutuskan Untuk menyelesaikan permasalahannya Dimulai dari angkat bicara Untuk mengklarifikasi hal tersebut Hingga meminta maaf kepada ADMS dan juga keluarganya Namun benarkah Marissa Hak Tetap memutuskan untuk membawa permasalahannya Dengan diri Kartika kerana hukum Bagaimanakah pendapat dari ADMS Mengenai hal tersebut Pemirsa berikut ributannya untuk Anda Bahwa saudara Marissa Grace Hak Fauzi Dinyatakan telah lulus Ujian akhir Marissa Hak tak bisa menahan haru Saat dosen penguji desertasinya Menyatakan bahwa dirinya telah lulus Menempuh ujian sebagai dokter Tiga bulan berjibaku dengan penelitian Hingga menyusuri hutan di pedalaman riau Perempuan berjilbab ini akhirnya bisa kerja kerasnya Dan berhak menyandang gelar sebagai dokter Ujian terbuka desertasi Marissa Hak ini Sekaligus memupuskan keraguan Yang pernah dilontarkan Didi Kartika Dalam akun twitternya Kicauan Didi Kartika ini pula Yang memantik perang pernyataan Antara Marissa Hak, ADMS Serta Kevin Aprilio Di situs mikroblogging twitter Dalam pernyataannya di twitter Sejumlah tudingan miring Dialamatkan Marissa Hak pada ADMS Sadar bahwa tak sepatutnya Ia bersikap demikian Usai menjalani ujian terbuka Desertasinya di kampus IPB Bogor Dengan berjuwa besar Marissa Hak meminta maaf Atas segala kehilapan yang pernah dilakukannya Permohonan maaf ini pun Disambut baik oleh ADMS Dan disertasinya buat sendiri Bukan dibikin orang seperti yang kita tahu Banah di tiup-tiup luar biasa Hitnah ya Jadi ya saya mesti lebih bijak Saat ini saat berubah Dan saya mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung Karena soal pendidikan dan lainnya From the bottom of my heart Please accept my apologies Maafkan saya Kedepannya saya memang harus lebih rendah hati Lebih bijak Lebih murah senyum Jadi intinya saya sayang sama mereka Karena siapapun sahabat suami saya Saya pasti akan sayang sama Maafkan saya Saya salah Kami keluarga menerima Maaf dari bijak Sebelum melayangkan permohonan maaf Pada ADMS dan keluarganya Sempat tersiar kabar Bahwa Marissa Hak akan melaporkan ADMS serta Kevin Terkait pernyataannya di Twitter Dengan berselorong Marissa menganggap pernyataannya pada Kevin Karena gemas Dengan sikap pentolan Group band Fiera ini Itu saya terciap terapi Kevin Soalnya kamu nyanyi sangat Karena apa Ya pencemaran nama baik Saya kan belik aduan Dari hukum pidana Yang aku nanti insya Allah Bakal diwisudak di UGM Kalau belik aduan itu diadukan Gue njreng Tapi kalau gak jadi Dimaafkan nantinya Dan yaudah lah Tapi dengan harapan Lain kali ke depan ADMS Tolong dijaga Anaknya supaya tidak Gampang Gampangnya sih Kevin terlihat Nanti nyontewi ya Bukan sombong lagi Tapi Kevin harus belajar Amat Kak Bella Amat Kak Kiki Tapi aku maafin kok Tapi kalau di Kartika Jumadi Kayaknya dia masalah tuh Ya aku gak tau siapa dia Gak pernah ketemu Saya sama-sama belajar Saya juga Tekankan Kevin Untuk Lebih Kita sama-sama Lebih dewasa Termasuk saya Lebih dewasa dalam Bertwitteran Berfacebookan Dan sebagainya Selain layankan Permohonan maaf Kepada ADMS Dan keluarganya Ibu dua anak ini Juga berencana Akan mendatangi Kediaman ADMS Untuk memperbaiki Hubungan persahabatan Yang sempat retak ini Namun selain Akan mendatangi Kediaman ADMS Marissa Hak Juga menagih janji ADMS Yang konon Akan mengirimkan Rangkaian bunga Mungkin aku Ke rumahnya Adi kali Kan kata dia Mengirim bunga Ke rumah gue Kagak dateng-dateng Hayal Ilusi Jadi janji Jadi ADMS Janji ngirim bunga Ke saya Lewat suamiku Masih tungguin Ape hari ini Gak ada bunganya Ada pesan Mungkin buat ADMS Adi mana bungamu Gak tungguin Gimana Aku ke rumahmu Aja Siapin makanan Aku sama ikan Datang ke rumahmu Bye Adi Menunggu bunga Kami di rumah Selalu Setiap hari Ada bunga Nah ini Ini Pasti Akan kita Berikan Salah satunya Buat Marissa Ya anytime Marissa Ke rumah Saya Bukan hanya bunga Tapi Pasti ada Kita makan-makan Kalau niatnya Baik Silaturahmi Gitu ya Siapa tahu Saya Ada makan Minum Kita makan-minum Sama-sama Terjadi keagraban Yang luar biasa Itulah Itulah silaturahmi Apalagi seorang Marissa Hak Yang dokter Ya kan Saya pasti Wah Perlakukan Cukup Istimewa Jika Jika Marissa Jika Marissa Hak Berjiwa besar Untuk mengakui Kesalahannya Serta meminta maaf Pada ADMS Dan keluarganya Namun Marissa Hak Enggan memberikan maafnya Pada Didi Kartika Yang memantik Perang pernyataan ini Tak hanya itu Bahkan Marissa Hak Berencana melaporkan Didi Kartika Ke polisi Karena meragukan Gelar dokter Yang diperolehnya Namun sesungguhnya Ikang Fauzi Menyayangkan Jika masalah ini Dibawa Kerana hukum Di Kartika Jumadi Ya saya akan berkarakan Apa Lu nanya Gue lemas sekarang Bentar ya Itu episode berikutnya Jadi gimana Aku tidak bisa Memaafkanmu Karena aku tidak Kenal dirimu Dan kamu begitu jahat Dan kamu mecah Belah antara aku Dan teman-teman dekat Saya pikir Kalau Marissa maafkan Ya sudah Bukan apa lagi Gitu loh Biarkan dia Menanggung Segalanya lah Kalau dia Ya tentunya Semua itu ada konsekuensinya Tapi kita sudah maafkan Saya pikir itu terbaik Harapan saya Sekali lagi Saya klarifikasi Yang paling penting di sini adalah ADMS Be the good guy Ya tidak pernah Seperti apa yang Dibicarain Dan mungkin juga Sama-sama juga Nah orang pernah Meledek saya Juga banyak Saya dibilang Apa Disfungsional Apalah gitu Macem-macem Mungkin Kesel sama ini Jadi akhirnya saya juga Yang kena Orang-orang saya Takut istri Atau apalah Buat saya Sama-sama Orang-orang Dekat-dekat Tapi saya punya penelirian Sekarang Tak ada Kalau saya Sampai ada sesuatu Saya dengan ikang Saya sedih Gitu ya Mudah-mudahan Kejadian ini Justru Makin mengakrabkan Persahabatan saya Dengan ikang Pak Uji Secara Proaktif Selalu Ingin Mengetuk Hati Sahabat saya Karena Apapun yang terjadi Di antara kita Di Kita itu Cemenan dari kecil Ibunya dia seperti ibu saya Ibu saya seperti ibunya dia Saya bersahabat Bukannya sama sama Adi doang Sama adiknya Saya sahabat juga Sama kakaknya Saya kenal baik Keluarga Jadi saya kenal baik Subhanallah Jadi itu Tidak ada nilainya Buat saya